5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini adik-adik kita akan belajar bersama-sama Untuk adik-adik yang duduk di kelas 6 Kita belajar di tema 1, subtema 3 Ayo menyelamatkan hewan dan tumbuhan Pembelajaran yang kelima Mari kita belajar dengan penuh semangat Kondisi geografis yang berbeda Mendorong negara-negara ASEAN Untuk bekerjasama di berbagai bidang Kita dari subtema 1 sudah belajar tentang ASEAN Dari kondisi geografis Dari budayanya Dari segi politik dan ekonominya Nah karena kondisi yang sama Itu mendorong negara ASEAN Untuk mereka bekerjasama Dalam berbagai bidang Ini adalah negara-negara Yang tergabung dalam ASEAN Tentunya Anak-anak semuanya Adik-adik semuanya Masih ingat tentang negara-negara Yang tergabung dalam ASEAN Ini adalah negara Thailand Nah Thailand itu memiliki hewan yang bernama Oa Pileatet Hewan ini tersebar di hutan Thailand Pileatet hidup di atas pohon Jumlah kerakerdil ini tinggal 32 ribu Jadi Oa Pileatet ini adalah kerakerdil Kerakerdil yang sangat kecil adik-adik Yang hidup di hutan Thailand Negara-negara ASEAN itu memiliki flora dan fauna yang langka Jadi tumbuhan dan hewan yang ada di ASEAN ini Itu tergolong langka adik-adik Untuk di Indonesia sendiri ada Bada bercula satu Ada harimau sumatra Ada komodo Itu termasuk dalam fauna yang langka Nah flora yang langka sendiri untuk di Indonesia adalah Bunga bangkai atau rafflesia arnoldi Itu juga termasuk tumbuhan yang langka adik-adik Dan harus dilestarikan Bunga rafflesia hidup di Taman Nasional Bengkulu Bunga ini mempunyai ukuran diameter Bunganya hampir mencapai 1 meter Bunga rafflesia disebut juga bunga bangkai Bunga bangkai karena baunya yang sangat kuat Saat ini bunga bangkai terancam punah karena habitat yang terbatas Pembangunan yang dilakukan oleh manusia berakibat buruk terhadap habitat tanaman ini Tanaman dan hewan langka banyak diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Indonesia dan negara-negara yang tergabung di ASEAN Bekerja sama untuk ikut melestarikan flora dan fauna langka Negara-negara di Asia Tenggara yang bernahung di bawah ASEAN Memiliki kesamaan geografis Oleh sebab itu banyak persamaan dari sisi budaya, flora, fauna, kegiatan ekonomi, dan politiknya Kekayaan alam dan budaya negara-negara ASEAN sangat menarik perhatian dari negara lain Nah ini adalah salah satu flora yang dilindungi di Indonesia Yaitu bunga rafflesia atau bunga bangkai Ini juga bisa disebut bunga raksasa karena bunganya sangat besar Bisa mencapai diameternya itu 1 meter Ini juga sangat dilindungi adik-adik Seperti fauna yang lain Fauna yang lain itu contohnya komodo Tadi Kak Ciras sudah sebutkan Ada harimau sumatra dan sebagainya Itu termasuk hewan dan tungguan yang dilindungi adik-adik Jadi kalian jangan sampai berburu hewan-hewan yang dilindungi Tentunya kalau adik-adik masih kecil ya tidak akan berburu ya Nah nanti kalau kalian sudah dewasa Kalau ada orang yang mengajak untuk berburu hewan-hewan yang dilindungi Kalian jangan mau adik-adik Karena takutnya nanti habitatnya akan rusak Sehingga banyak tumbuhan dan hewan yang akan mati Dan akhirnya akan punah atau habis Kamu sudah memiliki informasi tentang dua negara ASEAN Dan mengumpulkan informasi tentang kehidupan sosial Budaya, ekonomi, dan politik Pada pembelajaran sebelumnya Ambillah seluruh informasi yang kamu miliki Kalian bisa tuliskan informasi lengkap dari kedua negara ASEAN tersebut Kalau tadi ada Thailand dan Indonesia Dari segi sosial budayanya Dari ekonominya, dari politiknya Kalian coba bisa bandingkan antara Thailand dan Indonesia Atau negara-negara ASEAN yang lainnya Kalau kalian belum menyimak pembelajaran sebelumnya nih Dari Kak Citra Kalian bisa play putar untuk pembelajaran subtema 1 dan subtema 2 Pembelajaran 1 sampai 6 di masing-masing subtemanya Di situ Kak Citra jelaskan secara detail tentang ASEAN Sebelumnya kamu telah membuat patung pada pembelajaran sebelumnya Patung Nusantara yang dari tanah liat Lilin malam atau adonan plastik Adonan plastisin buatanmu Sekarang kamu akan memberi motif dan warna pada patung tersebut Agar terlihat menarik Jadi untuk memberi warna Siapkan peralatan seperti berikut Ada cat akrilik atau cat minyak Lalu koran bekas untuk alas bekerja Air untuk campuran catnya Lalu patung Nusantara yang telah kalian buat Peralatannya adalah kuas Lalu palet atau wadah lain untuk mencampur catnya Lalu langkah-langkah pewarnaannya bagaimana Campurkan warna cat yang kamu pilih dengan air secukupnya Jangan terlalu encar adik-adik Lalu aduk dalam palet atau wadah lainnya Pastikan patung Nusantara mu itu sudah kering Mengapa harus kering? Ya supaya catnya nanti bisa melekat adik-adik Kalau basah otomatis catnya juga tidak akan melekat di patungnya Warnai patungmu itu sesuai dengan seleramu Jadi kalian warnai dengan baik Setelah itu kalian keringkan lagi Supaya catnya benar-benar kering Itulah langkah pewarnaan dalam membuat patung Nusantara Jika patung kalian sudah selesai Kalian bisa pajang loh adik-adik Atau adakan pameran di kelas kalian masing-masing bersama teman-teman Kalian bisa mengajak adik-adik kelas kalian Dari kelas 1 sampai kelas 5 Untuk berkunjung ke kelas kalian Melihat pameran dari patung kalian Jadi adik-adik kalian bisa mengenal nih Tentang patung Nusantara Dan kalian mendapatkan kebanggaan tersendiri Karena sudah mengadakan pameran di kelas kalian Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di mata pelajaran tematik Tema 1 subtema 3 Semoga pembelajaran 5 ini Bisa kalian ambil ilmunya Dan sampai jumpa kembali Di video pembelajaran selanjutnya Jaga kesehatan kalian Dan tetap semangat untuk belajar Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya